Terima kasih. Terima kasih. Mari kita dengarkan pujian yang akan ditawarkan oleh Ibu Ersil, Ibu Ati, dan Ibu Iberli. Terima kasih. 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 di sekitar rumahku jadi cuacanya sangat panas sekali aku sendiri sangat heran mengapa akhir-akhir ini cuaca sangat panas gerah dan kering rasanya bukan hanya itu San kamu tahu enggak berapa hari ini aku memperisikan sampah di depan rumahku banyak sekali aduh bosing aku padahal aku sendiri tidak buang sampah di sana loh ha? ah yang benar Bayu terus kamu enggak kesel melihat kayak gitu kenapa Bayu kok sampai seperti itu di rumahku sih ada juga sampah tetapi ya tidak terlalu banyak ya kesel banget sih sebenarnya tapi mau gimana lagi kalau aku enggak bersihkan menyakuman penyakit dong di rumahku nanti kadang aku juga begitu ya gimana ya rasanya kondisi lingkungan kita tinggal ini kok kurang bersih ya sampah ada di mana-mana iya aku juga heran orang-orang yang lebih dewasa kok rasanya juga kurang peduli ya apalagi apalagi kalau bapak-bapak jaga malam makan minum sembarangan huh kesel rasanya kira-kira kalau kita menunggu orang lain pasti lama lingkungan kita menjadi bersih iya ya kita bisa apa ya besok kita ketemu lagi ya disini nanti kita pulang memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah ini iya gitu aja karena ini sudah agak malam banyak nyamuk disini ayo kita pulang iya gitu aja kita semalam memikirkan apa yang bisa kita lakukan bye bye sampai ketemu besok sore ya suatu hari mereka bertemu kembali di balai pertemuan untuk membicarakan apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi lingkungan tempat tinggal mereka yang tidak nyaman adik anak-anak cewek mana sih mereka kok belum pada datang sih sabar dulu paling sebentar mereka menyusul maklum cewek itu lebih ruwet dari kita bayu hai 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 maaf tadi kami saling menunggu supaya berangkat bareng oke gak apa-apa ayo kita lanjutkan obrolan kita kemarin hmm tadi malam aku tanya sama papa mamaku tentang lingkungan rumah kita kata papa mama itu karena warga memiliki bezaan buruk buang sampah sembarangan hmm mengesalkan sekali kalau ku amati benar rasanya apalagi rumah kita dekat sungai yang membelah kota Sidoardo terus belakang kampung kita ada pasar jetis iya itu kondisinya lalu kalau seperti ini apa yang bisa kita perbuat menurutku sih harus dimulai dari diri kita dulu ya nanti baru kita ke orang lain kita kan juga punya teman-teman lain di kampung sini nanti kita ajak ya iya nanti kalau kita sudah sepakat tentang apa yang akan kita lakukan kita segera ajak mereka untuk ketemuan dan melakukan bersama-sama kalau menurutku sih langkah pertama kita harus mulai peduli terhadap bagaimana kita tinggal kemudian kita pilih sampah plastik dan bukan plastik tapi jangan lupa kita juga harus hati-hati mengambil dan memilahnya kebersihan dan kesehatan itu yang paling penting iya benar kata Bayu ketika kita bertindak harus menggunakan sarung tangan masker setelah itu cuci tangan oke aku setuju itu tindakan kita yang pertama yang kedua setelah kita mengumpulkan sampah plastik dimana ya kita menampungnya kita minta izin kepada Pak RW untuk memanfaatkan ruangan kosong di bagian belakang oleh pertemuan kita kita jadikan tempat penampungan sementara setelah sudah terkumpul banyak lagi kita jual agar dapat didaur ulang nantinya boleh juga uang hasil penjualan dapat ditabung untuk memperbaiki lingkungan kita eh tunggu dulu sekalian ini kan paling pintar kalau buat handicraft di sekolah kan selalu paling bagus buatan kalian udah gitu pasti dipacang di ruang guru hebat itu ah berlebihan Pak Mudi emang usul kamu apa gini maksudku dari batal bekas atau dari apalah dibuat vas bunga nanti vas bunganya bisa dipakai menanam bunga terus dipasang di depan rumah warga di lingkungan kita kan jadi bagus nantinya wah ide cemerlang tumben kamu cemerlang di siapa dulu adik gitu loh alah kamu di tapi ngomong-ngomong bagus loh itu kalau dilakukan oke oke kami setuju dengan usul kamu di tapi kalian juga harus bantu dong good kapan kita laksanakan ide ini ah makin cepat pasti makin baik Sandra bagaimana kalau besok tapi ada di rumah kalian ada sarung tangan plastik dan masker bagaimana kalau besok tapi apa di rumah kalian ada sarung tangan plastik dan masker siap di rumahku ada semua kok jumlahnya juga banyak kan kerjaan papa perlu dua barang itu karena kerja di laboratorium wah kami boleh sekalian minta punyamu bayu boleh boleh kita bawakan besok buat kita semua makasih bayu iya sama-sama terus tekniknya gimana masa kayak pemuluk kita ah gak juga begitu sih kita harus kerjasama supaya warga nanti mengetahui tujuan kita melakukan kegiatan ini kan kita mulai dari mana apa langsung 4 RT kita lakukan tergantung kita kalau 2 RT sudah capek ya berhenti dulu kalau menurutku 1 RT aja terus setelah itu kita kumpulkan di balai RW seberapapun banyaknya kita terus cuci dan kita keringkan baru ambil langkah selanjutnya ya setuju usul nih ya supaya kita tidak terlalu menumpuk pekerjaannya setelah selesai baru kita eksekusi selanjutnya gitu kan Sandra baguslah berarti besok kita membawa karung tali dan memakai kaos tangan dan masker di balai pertemuan kita sediakan sabun dan ember oke oke kita lakukan secepatnya ya siap segera kita janji mulai besok RT 1 gitu ya pagi-pagi sekali mereka berkumpul di balai pertemuan dengan membawa segala perlengkapan yang dibutuhkan seperti keranjang besar kaos tangan masker pali ember dan lain-lain bersiap-siaplah mereka melaksanakan rencana mereka pagi bu permisi apakah mempunyai sanda plastik bisakah kami kumpulkan di balai pertemuan oh baik-baik kami punya beberapa mari silahkan terima kasih bu mari mari terima kasih juga permisi ya ada apa ini pak kami sedang mengumpulkan sampah plastik untuk kemudian dikumpulkan di balai pertemuan selanjutnya akan kita olah kemudian uang hasilnya akan digunakan oleh warga disini juga pak kita juga dibantu oleh ketua PKK kok pak oh gitu ya baik kalau gitu ini beberapa sampah plastik di rumah kami hari itu mereka mendapatkan lumayan banyak sampah plastik dikumpulkan dicuci dan dikeringkan hal itu dilakukan beberapa kali satu minggu kemudian mereka berkumpul di balai pertemuan menyeleksi mana sampah plastik yang dapat direcycle dan reuse dan mana sampah plastik yang harus dijual mereka membawa segala perlengkapan yang diperlukan ada gunting cutter sarung tangan lem tembak cat minyak dan lain-lain hai Sandra plastik ini cocok ya kalau dibuat vas bunga iya dikumpulkan jadi satu di pocok ya kalau menemukan yang layak dibuat sesuatu yang lebih bagus siap akan dijual dikumpulkan di sebelah kiri ya nanti bagianku menjadikan satu yang akan dijual teman-teman aku pulang dulu ya ke rumah mau ambil kantong yang lebih besar untuk menampung plastik yang bisa dijual oke baliknya bawa minuman ya biar kita gak dehidrasi siap nah sudah selesai waktunya kita buat kerajinan Sandra Adi ayo aku sudah gak sabar Adi kamu sama Bayu mengerjakan sisanya ya siap bayu sama-sama ayo diminum biar gak dehidrasi oke bye thank you ya mas sama Pak Win sebagai guru sekolah minggu di kampung mereka yang rumahnya dekat dengan balai pertemuan menghampiri mereka karena penasaran apa yang sedang mereka kerjakan hai sedang apa kalian Adi Bayu Mia Sandra ini Pak Win kami membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas saya buat ini kalau saya membuat fas bunga Pak Win hebat hebat kalian ini anak-anak milenial yang top markotop ternyata kreatif penuh ide mengolah sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna semurah sampah yang semestinya dibuang menjadi sesuatu yang berguna dan berharga Pak Win omong seperti itu aku jadi ingat cerita sekolah minggu kemarin Pak Win kan bilang sampah itu tidak berguna dibuang dan tidak ada harganya sama seperti kita ini ya Pak ya loh kok bisa kamu menyamakan diri seperti sampah nih ya kata Pak Win waktu cerita kemarin manusia ya aku ya kamu termasuk Pak Win semua sudah berdosa benar kan Pak Win betul nih ya semua orang tanpa terkecuali telah jatuh dalam dosa Pak Pendeta apa termasuk orang yang berdosa iya nak jadi tak ada satu pun orang di dunia yang tak berdosa benar sekali adi tak ada satu pun orang di dunia yang tidak berdosa semua orang sudah berdosa orang sudah kehilangan harga dirinya sebagai manusia yang awal mula diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah hanya seorang kan Pak Win yang tidak berdosa Tuhan Yesus kan Tuhan Yesus benar benar kalian masih ingat ceritanya tentang waktu itu hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa dia yang tidak berdosa yang menepus kita supaya kita yang berdosa memperoleh keselamatan karena upah dosa adalah maut kematian yang kekal Tuhan Yesus apa yang harus dilakukan ya supaya manusia saya yang berdosa tidak binasa mati yang kekal kali Tuhan Yesus rela datang ke dunia mau menjadi sama dengan manusia mengalami penderitaan mau mati dengan cara disalib di atas kayu salib untuk karena Tuhan Yesus mengasihi kita coba Pak Win mengeluarkan uang 50 ribu aku mau Pak Win uang-uangnya Pak tunggu tunggu nanti akan Pak Win belikan jajah untuk kalian Pak Win mau tanya berapa nilainya uang ini 50 ribu Pak kalau misalnya Pak Win remas-remas uang 50 ribunya coba perhatikan Pak Win remas-remas seperti itu nah sekarang Pak Win buka pelan-pelan perhatikan kalian perhatikan uangnya yang sudah lungset tidak karu-karuan berapa nilainya uang itu sekarang ya tetap 50 ribu Pak nilainya sepakat jawaban kalian ya iya sepakat Pak Win tetap 50 ribu nilainya uang yang nilainya 50 ribu itu sudah umel lungset tetap menurut kalian 50 ribu bener kan tetap Pak Win 50 ribu oke berarti uangnya tetap berharga 50 ribu kalau misalnya ini misalnya ya seandainya seandainya uang tadi Pak Win masukkan ke dalam sampah got yang bau yang campur dengan air keruh dan kotor nilainya berapa uang itu ya tetap 50 ribu oke sekarang perhatikan itulah keadaan kita kita ini telah berdosa namun di mata Tuhan kita tetap berharga sama seperti sampah tidak berguna sampah itu tapi ketika sampah itu di recycle menjadi berguna kembali Tuhan Yesus melakukan itu dengan cara menggantikan manusia yang berdosa di replace dengan rela mati di atas kayu salib manusia tetap berharga seperti semula atau dikatakan sebagai direyus seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Markus 2 ayat 17 bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa terima kasih Pak Wir kami jadi mengetahui betapa berharganya kami di mata Tuhan kami yang sampah dan tidak berharga Tuhan Yesus memanggil kami dan memilih kami terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dan pengorbananmu oleh karena itu kita harus selalu memaknai hidup kita mengisi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan seumpama kita di-replace oleh Tuhan dikebalikan kekemuliaannya yang sungguh luar biasa ya Pak ya Pak Win kami jadi lebih memaknai hidup kami melalui daur ulang sampah plastik ini kami jadi mengerti kami yang sudah rusak di daur ulang oleh Tuhan secara luar biasa dan dapat dipakai untuk kemuliaannya saja amin Puji Tuhan, kalau kalian makin mengerti bagaimana berharganya hidup kalian di mata Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Amin, God bless Pak Win Setelah kalian menyaksikan drama tadi, sekarang perhatikan Dari drama yang sudah kalian saksikan, tuliskan tiga amanah dari drama tersebut Nah, jawabannya kalian tulis di dalam Google Form kelas 6 Tugas kedua yang harus kalian lakukan, seperti yang sudah dilakukan Nia dan Sandra Kalian harus bisa membuat handicraft yang berasal dari barang-barang bekas, boleh plastik atau barang-barang yang lainnya Setelah kalian mempersiapkan semua bahannya, foto semua proses pembuatannya sampai dengan hasil beserta dengan diri anak-anak semua, satu per satu Setelah terfoto semua, terdokumentasi, silakan upload semua foto tadi ke dalam Google Form kelas 6 Kiranya Tuhan Yesus yang akan menyertai kalian dan menguatkan kalian mengerjakan tugas ini Tuhan Yesus memberkati Ibu mengajak kalian semua untuk mengerjakan proyek keterampilan dan IPA Jangan lupa kalian nanti foto dan di upload di Google Form kalian di kelas masing-masing Kami tunggu hasil karya dan keterampilan anak-anak Demikianlah Bapak Ibu dan anak-anak pelajaran kita hari ini Kiranya semuanya dapat menjadi regat untuk kita semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati